Peralih ke informasi lainnya, sodara polisi menggerebek sebuah kantor akuntan di Jakarta Barat karena memproduksi uang palsu senilai 22 miliar rupiah. Warga sekitar lokasi penggerebekan uang palsu menyebut tidak mengenal 3 tersangka pembuat uang palsu senilai 22 miliar rupiah yang ditangkap polisi di Srengseng, Jakarta Barat. Warga juga mengaku tidak ada kecurigaan dari kegiatan di kantor tersebut. Sehari-hari kantor itu beroperasi di bidang akuntan dengan kondisi yang tidak terlalu ramai. Terus yang tersangkanya itu dibawa mobil lain, taruh di bagasi, tumpuk-tumpuk. Saya tahunya tiga, cuman kalau yang lalu-lalang, lalu-lalang, enggak tahu. Cuman yang ada di video itu, yang dapet itu enggak kenal saya juga. Jadi untuk tersangka yang ditangkap bukan karyawan? Kayaknya karyawan di kantor itu bukan. Saya pun biaya nama karyawannya itu masih dibalas. Sebelumnya sebuah ruko yang dijadikan perkantoran di wilayah Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat digrebek polisi Sabtu lalu. Polisi menduga ruko menjadi lokasi penyimpanan uang palsu miliaran rupiah. Dari penggrebekan ini, polisi menangkap tiga orang dan menyita alat pencetak dan penghitung uang serta uang palsu pecahan 100 ribu rupiah senilai 22 miliar rupiah. Tanggal 15 itu berhasil ditangkap atau diamankan tiga tersangka. Orang yang disangka mengedarkan, membuat, menyimpan, menguasai uang palsu. Barang buktinya ada 22 miliar rupiah uang palsu siap edar. Tersangkanya tiga orang dijerat pasal 244 dan 245 KUHP dengan ancaman pidana maksimal di atas atau maksimal 12 tahun penjara. Di delapan pendalaman yang jelas dari ketiga tersangka itu diamankan barang bukti tadi ya, uang 22 miliar rupiah uang palsu.